Ya sementara itu tahun ini Diamond Citra Property Indo memproyeksikan dapat membukukan pendapatan sebesar 100 miliar dengan target laba sebesar 30 miliar rupiah. Perseroan juga menargetkan marketing sales pada kisaran 250 miliar rupiah sepanjang tahun ini. Manajemen optimistis bisa mencapai target tersebut kendati situasi bisnis property yang sedang melambat. Banyaknya proyek yang sudah rampung juga akan mendorong kinerja perseroan untuk memenuhi target-target tersebut. Proyek apartemen di Depok dan proyek Apple Residence di Jakarta Selatan yang telah selesai dibangun dan kini dalam proses serah terima kepada pembeli sehingga nantinya bisa diakui sebagai pendapatan perseroan.